Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE, KOMEN dan SHARE. Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE. Selamat malam. Lagi ada buka usaha, udah sekarang udah punya usaha ya Bang ya? Iya. Iya, jual beli tuyuh. Apa kabar nih Bang Samdul? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat ya. Kesibukannya lagi apa nih sekarang? Ya, lagi naik-naik aja. Masih sering naik gunung ya? Iya. Gua ngeliat di IG lu kayaknya eksis banget lu melakukan pendakian mulu kayaknya nih. Iya, biasa. Lagi anggotan-ngotan. Nah, di segmen kali ini Bang Samdul pengen menceritakan pengalaman di mana nih Bang? Di Gunung Kawi. Wow, Gunung Kawi. Iya, Gunung Kawi tahun 2017. Yang pastinya perlu teror nih. Nah, itu dia. Gokel banget. Nah, teman-teman semua wajib disimak nih videonya sampai habis nih. Karena Bang Samdul ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang terkasat mata seperti itu. Nah, jangan lupa juga di-subscribe, like, komen, dan share besok pagi. Jadi, jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Nah, oke nih Bang Samdul. Tadi kan di awal cerita lu sempat bilang ya bahwa saja ada yang menyerupai lu sama juga temen lu ya. Dan juga seharusnya lu turun. Dan ternyata karena ada cegatan antara di depan dan di belakang nih, akhirnya lu stay lagi nih untuk bermalam di situ. Itu gimana sih Bang? Bisa kayak gitu? Coba deh Bang, ceritain lebih detail lagi, lebih jelas lagi Bang. Jadi, awalnya tuh ya awalnya tuh gue lagi nongkrong-nongkrong sama temen gue kan. Dan kebeneran itu tuh jatuhnya kayak dijailin sih. Kayak dijailin sama temen. Jadi, pas nongkrong itu kebetulan gue bagian paling terakhir itu paling datang ke tempat nongkrong itu paling terakhir gitu kan. Pas datang ke tempat nongkrongan, temen gue udah pada senyum-senyum semua. Senyum-senyum gitu kan. Gue duduk, ngopi gitu. Salah satu temen gue bilang, Naik gunung enak kali nih. Gitu kan. Gue bilang, ayo mau kemana gitu kan. Nah, gue kira tuh semua tuh pada ikut. Ternyata semua tuh gak ikut. Si temen gue ini bilang aja si siapa ya? Dandi lah bilang aja, sebut aja Dandi ya. Pake nama samaran. Nah, si Dandi ini bilang udah ngajak temen-temen gue yang lain, cuman mereka ada kendala di kerjaan. Nah, sedangkan gue orang yang terakhir mau gak mau harus nemenin dia. Kayak dipaksa gitu lah. Gue bilang, ya gak apa-apa sih. Karena kondisi itu gue gak megang duit. Maksudnya, gak cukup lah. Takutnya kekurangan doang kan. Cuman karena si Dandi ini bilang, udah tenang, masalah duit mah bisa gue backup gitu kan. Gue bilang, ayo. Tapi gue nanya dulu nih gunung mana. Nah, si Dandi ini bilang, Jawa Timuran yuk. Nah, Jawa Timuran gue bilang, ya gak apa-apa sih. Mau kemana, smeru lagi. Gue gituin kan. Enggak, katanya gunung yang lain aja. Dia bilang, ya gak terlalu ini bisa santai juga. Oh, yaudah. Dia kasih tau lah. Awalnya tuh tujuannya tuh gunung butak. Nah, dari gunung butak itu, yaudah, gak apa-apa gitu kan. Kita ngopi-ngopi. Pas pulangnya, itu tuh ditentuinnya tuh kita naik weekday. Emang sengaja buat weekday gitu kan. Karena biar enggak terlalu rame. Gue pulang tuh. Ya, karena pada saat itu gue nyari informasi dulu kan. Sekalian nanya-nanya juga. Butak itu adanya berapa jalur dan lain-lain gitu kan. Gue browsing-browsing. Ternyata gunungnya tuh lumayan enak gitu kan. Menyenangkan. Ternyata gue browsing-browsing. Oh, yaudah, gak apa-apa. Gue sempet izin sama orang tua. Sebenernya orang tua tuh agak-agak kurang izin ini sih katanya. Lu naik gunung mulu emang gak capek apa. Padahal kan orang tua gue biasanya support mulu. Tapi pas itu ada kayak keraguan gitu kan. Cuman gue bilang, ya gak apa-apa namanya juga. Gue alasannya kerjaan, dapet duit gitu kan naik gunung. Kata nyokap gue, oh, yaudah. Yang penting hati-hati aja ya. Katanya naiknya jangan sampai kena malam Jumat. Katanya nyokap gue tuh. Oh, yaudah deh gue bilang. Akhirnya gue berangkat tuh hari Senin. Hari Senin gue berangkat. Sampai di ini tuh. Nah, pas gue berangkat ini. Gak melalui bis. Gak melalui kereta. Tapi makin mobil pribadi. Jadi kayak temen gue si Dandi nih. Yuk kita kesononya gratisan ini katanya. Ikut sama saudara gue. Ya gue ikut-ikut aja dong. Gue ikut gitu kan. Jadi sepanjang perjalanan gue gak tau. Karena Jawa Timuran gue belum tau gitu kan. Rutenya jalan mana-jalan mana. Ya gue ngikut aja. Yang penting sampai base camp gitu kan. Sampai akhirnya gue tidur. Sampai hari Selasa. Nah, pas sampai hari Selasa ini. Ternyata gue gak naik dulu. Mampir dulu. Mampir dulu ke rumah saudara-saudaranya gitu. Gak tau lah apa urusannya gitu. Ya intinya silaturami mungkin kan. Gue kira mau langsung naik gitu kan. Gue sih gak keberatan gitu kan. Udah istirahat kayak gitu. Ditanyalah ada sama saudaranya. Lu mau pada naik gunung berdua. Ya katanya sekalian aja. Pulang sekalian naik gunung dulu kan gitu. Ditanya tuh naik gunung mana. Temen gue gak nyebutin. Temen gue gak nyebutin. Ada lah kata dia gunung terkenal gitu kan. Oh gue bilang. Oh yaudah deh. Gak terlalu peduli lah. Intinya bodo amat gitu kan. Akhirnya udah kayak gitu. Gue berangkat lah hari Selasa dari rumah saudara gue. Nah, itu pun dianterin lagi tuh sama saudaranya si Dandi ini tuh. Dianterin. Pas udah dianterin sampelah hari Rabu sekitar jam 3. Jam 3 subuh lah. Jam 3 subuh. Dari situ kita gak langsung ke basecamp. Ngopi-ngopi dulu di jalan. Karena kata saudaranya tuh. Si basecamp ini bukannya nanti pagi jam 7 atau jam 8 gitu kan. Nah, gobloknya gue. Gak nanya. Ini tuh daerah mana sih gitu. Gak nanya dulu gitu kan. Dari situ kita ngopi-ngopi. Biasa aja gitu kan. Dan kondisinya gue bawa keril ya lumayan cukup gede sih. 60 liter temen gue juga cukup gede gitu kan. Karena pengennya tuh. Yaudah tadinya tuh memang jalurnya tuh pengen santai aja gitu. Jadi bawa makanan banyak, bawa minuman banyak. Pas udah mulai mendekati pagi. Kita jalan lah ke basecamp. Sampai basecamp tuh sekitar jam 7. Atau jam. Ya mau mendekati jam 7 lah. Sampai basecamp. Gue celangak seling. Perasaan kemarin gue bilang. Basecampnya gak kayak gini deh. Apa? Gue browsing-browsing tuh gak kayak gini. Gue nanya lagi. Eh, emang gunung buta kayak gini ya basecampnya? Udah, ikut aja. Kagak dijawab lagi nih. Gue bilang. Ah, yaudah kali. Iya kali gue salah browsing kali gitu kan. Yaudah. Nungguin. Ternyata emang basecampnya belum ada. Belum buka gitu kan. Gue sempet keliling-keliling juga. Pas disitu. Gue ketemu satu orang gitu. Gue gak sempet nanya juga. Dan disitu tuh ternyata itu kraton gitu kan. Ya gue masih cuek-cuek aja belum tanya. Eh, ya mungkin basecamp gunung buta kayak gini kali. Entah jalur mana gitu kan. Gue gak tau. Yaudah gue pasang bodoh gitu kan. Nah, pas udah datang sekitar jam 8 gitu. Jam 8 lewat hampir mau sengah 9. Datanglah si pihak basecamp ini. Daftarlah kita si maksi. Jadi pas udah mulai daftar. Kita juga registrasi juga. Dan disitu gue akuin pihak basecampnya baik lah. Intinya enak banget. Ramah banget. Kita dikasih tau jalur-jalurnya. Nah, pas ketika nelangin jalurnya itu. Gue kaget. Ternyata yang gue naikin itu. Gunung Kawi. Dan itu tuh bisa kebutak. Tapi jatohnya kita harus ngelintas. Pas gue itu. Gue langsung ngelotot ke si temen gue ini. Gue ngelotot. Gue bilang. Dia langsung ngelotot. Gue kencing dulu ya. Kencing dulu sih temen gue. Kibulin gitu kan. Mana maksud gue ya. Gue naik gunung manapun. Gue pasti prepare ya. Cari tau dulu. Gunungnya kayak gimana. Ketinggalannya apa. Dan lain-lain itu. Gue biasanya cari tau dulu kayak gitu. Tiba-tiba gue naik gunung yang gak tau apa-apanya. Dan dijelasinnya pun. Lumayan cukup. Nyeremin gitu. Dan gue ditanya sama pihak basecampnya tuh. Lu yakin bang mau naik sini? Yakin. Gitu kan. Ya yakin-yakin aja gitu kan. Orang kita tujuannya naik gunung. Nah. Pas diceritain sama pihak. Apa? Pas dikasih pengarah sama pihak basecamp. Pihak basecamp ini bilang. Yang naik hari ini kayaknya cuma kalian berdua. Di atas gak ada. Dan kemungkinan kalau weekday kayak gini tuh juga gak ada. Karena jalur ini tuh salah satu jalur yang memang sepi. Jadi jalur yang tidak di iniin lah. Tidak diminati banyak pendaki gitu kan. Karena itu jalurnya jalur spiritual gitu katanya. Dan ada satu jalur lagi. Di mana? Di Precet kalau gak salah itu Gunung Kawi itu. Nah disitu biasanya. Yang rame umum di dakinya. Nah gue bilang. Oh yaudah deh. Ya gue sempet kesel juga. Cuman ya. Udah sampai sini. Yaudah lah jalan aja gitu kan. Gue gak tau tuh mitosnya apa. Dan lain-lainnya gue gak tau gitu kan. Sampeannya gue dijelasin. Disitu tuh ternyata ada 2-3 pos. Kalau misalkan mau lintas ke Butak tuh dikasih tau. Berapa jam dan lain-lain. Dan itu normalnya kalau sampai ke puncak Bitrang. Itu tuh 8 jam. Katanya kan kalau normalnya. Oh yaudah. Gue bilang. Ya standar lah gitu kan. Standar Gunung. Akhirnya temen gue tiba-tiba dateng. Gimana? Udah belum kelar? Udah gue bilang. Gue ambil. Kesel kan? Muka kesel karena dijailin sama temen gue. Sampai akhirnya sekitar jam 9 gitu. Itu gue baru mulai pendakian. Tapi gue mulai pendakian itu. Sebelum berdua tuh gue mikir. Duh kok gue gak enak ya? Nah temen gue juga udah mikir. Lanjutin gak nih? Ya udah lanjut lah gue bilang. Udah tanggung sampe sini juga kan. Udah lanjut lanjut gitu kan. Udah punya pikiran jelek sih sebenernya. Cuman yaudah lanjut lah gitu. Akhirnya gue lanjut tuh berdua. Karena kalau sama temen gue nih ya. Udah tau udah kenal sifatnya. Jadi kalau misalkan ragu pun yaudah gak apa-apa gitu kan. Tanggung berdua aja sama dia kalau ada apa-apa gitu kan. Akhirnya gue jalan tuh mulai. Pas mulai jalan sih aman-aman aja. Sampai akhirnya setengah jam atau beberapa menit gitu. Karena memang gue jalan-jalan santai banget. Sampailah gue di Pasarian. Pasarian itu tempat ada kayak satu rumah. Gue gak tau itu apa. Intinya di depan kayak rumah kecil kayak gitu tuh. Depannya tuh ada sajin. Gue sempet istirahat. Sempat ini kan. Ini apaan ya? Agak tau ada sajin gitu kan. Nah. Dan begonya. Ketika di istirahat berapa menit disitu gitu. Yang rokok sebatang. Disitu tuh jalur yang benernya tuh. Kalau misalkan dari arah kita mau naik. Itu tuh harusnya agak melipir ke kiri. Itu lurus ke atas. Sedangkan gue. Itu melipirnya ke kanan. Jadi kayak. Gak ngikutin jalur. Padahal dari bawah gue udah dikasih tau. Nah temen gue ini bilang. Kalau kesini jalur biasanya ada. Cuman agak jauh atau agak gimana. Dia bilang. Pasti tembus lah ke atas gitu kan. Gue bilang jangan ngada-ngada dah. Ini gunung baru nih sama kita gitu kan. Nah temen gue. Udah percaya aja gitu kan. Yaudah lah. Selalu lah gue bilang. Gue percaya sama lu. Akhirnya dia jalan. Jalan melipir ke kanan. Gak tau kenapa. Di awal jalurnya enak. Keliatan. Pas makin kesono. Makin kesono. Tiba-tiba. Jalurnya tuh rapet sama. Ilalang tinggi-tinggi banget. Nah dari situ. Gue bilang. Eh. Ini gue bilang. Salah nih. Temen gue masih keku. Udah jalan aja. Ntar juga ketemu kok. Gue bilang. Wah gue bilang udah gak enak nih. Gue bilang kesono. Pasti ujung-ujung gue takut nyasar gitu kan. Temen gue udah santai aja. Kalau nyasar kita balik lagi. Nah karena memang gue takut. Akhirnya gue ngeluarin sukro. Sukro gue bilang. Akhirnya makanan yang harusnya gue makan. Akhirnya gue buang-buangin. Ya buat anda doang. Gue buang satu gitu kan. Gue buang satu. Sampai setengah jam lewat. Gue jalan. Kagak nemu jalur lagi. Tetep terus nembusnya tuh. Ke ilalang yang tinggi-tinggi banget. Gue bilang. Eh. Gue bilang. Udah balik yuk. Udah gak bener ini. Nah. Pas gue. Temen gue bilang. Iya-iya. Kayaknya nyasar kita nih. Akhirnya temen gue juga nyadar. Kalau itu nyasar. Akhirnya kita balik lagi. Nah. Pas udah balik lagi. Tiba-tiba jalurnya ilang. Jalur yang tadi gue lewatin tuh ilang. Jadi kayak. Misalnya gue masuk semak. Tiba-tiba jalurnya ketutupan semak. Gue udah aja. Gue di tengah-tengah semak itu. Nah lo. Pas ngeliat ke belakang tuh. Itu jalurnya kemana. Agak tau. Terus gimana. Nah. Kebeneran disitu ada satu pohon. Disitu ada satu pohon. Gue bilang. Lo naik deh mendingan. Ini udah gak bener nih gue bilang. Naik tuh dia ke pohon. Oh. Jalurnya katanya. Disitu udah mulai ada keanean. Keaneannya apa. Kenapa tiba-tiba jalurnya ketutup. Gue ikutin. Melalui pengarahan temen gue ini. Gue terus. Terus. Akhirnya. Ketemulah jalur yang ada. Memang keliatan jalur. Dan ternyata. Yang gue tau banget itu. Ketika gue jalan kesitu tuh. Kurang lebih setengah jam lebih. Dan itu. Pas gue nyampe ke tempat pasarean lagi. Itu sejam lebih. Jadi kayak lebih lama banget gitu. Padahal gue jalan. Jalan santai. Dan menurut gue pribadi berduapun. Itu jalurnya tuh gak yang. Apa. Gak yang kita. Belok-belok banget. Karena memang lurus aja. Dan itu. Kondisinya jadi. Makin lama gitu kan. Gue bilang. Gue istirahat lagi di pasarean. Gue bilang. Ah taing ikutin lu. Gue bilang sesat anjir. Udah gue yang depan lah. Akhirnya kan gitu. Yaudah lu yang depan gitu kan. Mas depan. Gue jalan depan nih. Gue gak tau apa yang dilakuin temen gue. Gue masih normal-normal aja. Enggak yang mikiran aneh-ane gitu kan. Gue jalan. Gue jalan lagi. Setengah jam kemudian. Gue sampai di pos kuburan dowo. Temen gue tiba-tiba langsung jatuhin kerit. Brek. Gini. Dia ngerasa. Badan gue capek banget. Sumpah. Gue gak tau. Gue tau kapasitas dia kalau naik gunung tuh kayak gimana. Dan dia pun ngerasa kalau hari ini. Dia lagi fit banget gitu kan. Badan gue capek banget ya. Kata dia tuh. Ah yang bener lu capek banget. Iya badan gue capek banget. Ah yaudah lah. Gue bilang lu gak usah macem-macem. Nah pas ngegeletak gini gue gak sadar. Ternyata di pinggirnya itu ada kuburan. Gue bilang. Itu apaan tanah di samping. Pas dicek. Anjir kuburan. Dia langsung bangun. Bawa kayak apa. Reban gini. Carrier dibangun. Anjir kuburan itu. Dia bilang gitu. Yaudah lah gak apa-apa. Gue bilang kita istirahati ini. Dan pas gue lagi selonjoran kayak gini. Pacet disini banyak banget. Dan gue baru tau kalau gunung Kawi Pia itu tuh pacetnya banyak banget. Ya karena gue pake celana bolong kayak gini ya. Pacet pada nempel semua di kaki gue. Gue bilang. Anjir pacet banyak banget dah. Tapi gak ada yang naik atas kan. Nah justru itu. Pacet itu ada. Tapi bukan ke gue. Ke temen gue. Jadi kan dia duduk kayak gini. Tiba-tiba senderan. Ada di punggungnya. Pas gitu. Tolong liatin baju. Baju kan diliatin. Bener pacetnya ada. Dan itu. Gue pernah naik gunung gede aja. Pacetnya gak sebanyak disitu. Disitu banyak banget. Gue bilang. Anjir ini pacetnya banyak banget. Akhirnya gue ngelapasin pacet dulu. Nah dari sini temen gue. Gue bilang gue mau kencing dulu ya. Gue kencing tuh. Pas gue kencing. Tiba-tiba. Agak menjauh gitu kan. Karena disitu ada kuburan. Gue gak enak juga. Karena akhirnya gue agak jauhan dikit. Gue kencing. Tiba-tiba temen gue. Yelah. Tungguin apa kencing gitu. Jangan disini ya G. Kata dia. Agak jauhan lagi. Gak enak itu ada kuburan. Nah gue bilang. Ini orang ngapa jadi ikutan kencing sih. Dia agak menjauh tuh. Gue sempet neriakin. Lu jangan jauh-jauh kencingnya. Udah tenang. Gue bilang. Gue tau. Udah lu mau kencing kencing aja sih itu. Yaudah lah bodo amat kan. Gue kencing. Gue balik lagi ke tempat semula. Dan itu temen gue masih. Masih. Milihin pacet. Dan gue gak tau. Lah. Tadi siapa ya? Gitu kan gue bilang. Gue gak sempet nanya nih. Gue takutnya panik doang kan. Jadi gue biarin aja. Ah yaudah kali gue gak halu. Yaudah. Nah giliran dia nih. Gue ke bawah dulu ya. Kencing. Dia kencing nih. Beneran. Kencing ke bawah. Pas udah kencing. Gue gak tau kenapa. Dia kencingnya lama. Tiba-tiba. Pas dia kencing lama. Dia lagi ngurutin akar. Gue tepak dong. Karena gue kesel ya. Nungguin dia lama. Kencing itu lama. Gue kira BAB. Gue tungguin berapa menit. Ampe 15 menit gitu. Gue tepak. Gue nyamperin ke dia. Hei bego. Gue bilang. Lo ngapain? Dia langsung begini. Pas udah kayak gitu. Lah. Tadi lo minta pijitin katanya. Katanya kaki lo pegal. Pijitin dari mana sih? Gue bilang. Kan gue. Lo tau sendiri. Gue di atas. Kenapa tiba-tiba. Lo mijitin gue gitu. Kata dia tuh. Bener. Tadi gue tuh mijitin kaki lo. Ya lo liat deh. Gue itu apaan. Yang lo pijit gitu. Ah gak tau dah. Udah jalan-jalan yuk. Udah gak enak nih. Kata dia. Nah dari situ. Udah sampai kuburan lagi. Gue bilang. Mau dilanjutkan nih. Udah gak bener nih. Udah lah. Lanjut aja lah. Udah kayak gini. Udah hal biasa. Kata dia tuh kan. Ya memang gak terlalu ini kan. Maksudnya. Yaudah gak apa-apa lah. Bener yakin ya. Terobos ya. Yaudah terobos. Dari situ. Gue mulai jalan. Yang harusnya estimasi dari kuburan Dowo. Sampai. Kuburan Dowo ini. Eee. Pos satu. Ke pos dua itu. Harusnya tuh setengah jam. Bisa ditempuh. Gue ngejalaninnya itu. Sampai dua jam. Dan kondisinya di kuburan Dowo itu. Hampir jam dua. Eee. Ya sekitar jam dua. Hampir mau. Jam dua lewat lah. Gue disitu sempet kaget. Anjir naik segini kok lama banget. Gitu kan. Dan itu gue. Posisinya gue berdua kepayahan banget. Capek banget. Jadi kayak lemes banget gitu kan. Naik gunung. Sempet. Eee. Gue udah maksa buat. Udah yuk turun. Tapi temen gue tetep kekeh nih. Yuk naiklah tanggung gitu kan. Udah jauh-jauh ke Jawa Timur. Masa ya lu kagak lanjutin naik gitu kan. Eee. Akhirnya. Ya juga sih. Maksudnya kan. Yaudah lah. Akhirnya gue paksain lah buat naik. Cuman kondisinya tuh lama banget. Lama banget. Dan udah dikasih tau sama pihak base game tuh. Kalo dari bawah sampe puncak piterang itu 8 jam. Gitu kan. Jadi gue jalan. Jalan tuh kayak lama banget asli. Selama-lamanya gue jalan. Tapi bagi gue itu jalan paling lama. Gue berdua gitu kan. Entah gue di depan. Entah dia di depan. Temen gue di depan gitu kan. Main tarik-tarik. Katanya. Eee lu di depan dong gitu. Tiba-tiba. Eee lu belakang gitu kan. Nah. Lagi jalan ngecape ya buat ngehibur diri kita ya bercanda-bercanda lah. Jalan-jalan gitu. Biarpun pelan. Tapi ya pasti aja gitu kan. Jalan ke atas. Tiba-tiba temen gue yang lagi kondisi di belakang. Dia bilang. Arah jam 3 ada ninja ya. Wah. Gue bilang. Itu tuh kode buat gue kalo ngeliat sesuatu. Tapi gak jebutin sosoknya gitu kan. Yaudah biarin aja. Lagi ngejar layangan kali. Dari arah jam 9 gue gituin kan. Emang ada. Ya coba aja lu kalo berani nengok. Ah kagak mau ah. Dia bilang. Udah jalan aja yuk jalan. Jalan. Sampai akhirnya bunyi. Kerosak-kerosak gitu. Gue berdua kondisinya. Karena memang capek dan ya kelelan gitu. Gue takut kenapa-napa. Dan itu gue akuin jalurnya bener-bener gokil sih. Enak banget. Bisa gue terapet banget enggak. Tapi ya lumayan kayak. Kalo kayak salak banget enggak sih. Cuman ya agak rapet aja gitu. Gue lari berdua. Lari terus. Gue gak tau. Jalan udah berapa jam. Intinya itu udah mulai masuk sore. Hampir jam 5. Dan itu gue masih belum ketemu pos 3. Dan katanya itu. Dari pos 2 ke pos 3 itu. Harusnya kita ketemu 2 pos bayangan. Dan itu 1 pos bayangan pun gue belum ketemu. Akhirnya karena gue udah kecapean. Gue bikin nyeduh kopi lah. Gue nyeduh kopi. Bongkar karir kan. Nyeduh kopi. Kita sempet. Selonjoran gitu kan capek. Eh gue bilang kagak nyampe-nyampe ya ini gunung. Gue bilang PHP banget gitu kan. Yaudah lah nikmatin aja. Di nama juga naik gunung. Dia bilang kan. Yaudah lah kita ngopi dulu. Ngopi lah gue bikin kopi. Baru juga kopi udah jadi. Tiba-tiba kabut muncul. Set. Kabut. Gue berdua udah saling tengok-tengokan aja. Yaelah gue bilang. Baru juga sampe sini udah. Udah ada kabut lagi aja. Yaudah lah gue bilang. Nikmatin aja nikmatin. Yaudah nikmatin gitu kan. Muncullah air dari kabut-kabut itu gitu kan. Kayak air karena kabutnya tebal gitu. Kayak hujan gitu kan. Terus gimana nih. Akhirnya gue ngopi tuh belum sempet abis. Karena udah mulai kedinginan gitu kan. Kita mau gak mau harus lanjut. Gitu kan. Yaudah maksain aja lanjut. Sempet nyalain headlamp juga. Dan kondisinya itu kalau gak salah sampe. Baru jam limaan lah. Belum sampe maghrib. Kita jalan lagi. Dan baru jalan berapa lama gitu. Ketemulah gue pos bayangan. Gue bilang. Lah ini dia pos bayangannya. Gue bilang. Akhirnya. Karena kita udah di bawah dariat. Yaudah terobos aja lah. Nah. Semakin naik kita ke atas. Kabutnya semakin tebal. Dan disitu gue ngutusin. Gue bilang. Kita berhenti dulu dah. Udah gak bener nih jalur. Gue bilang. Udah kita berhenti dulu. Berhenti lah. Berhenti tuh. Yaudah saling tengok-tengokan aja. Kagak ada yang celang-celingung. Turun gak? Turun jauh dia bilang. Naik. Ya kagak tau juga. Masih jawab apa kagak kan. Terus gimana di tengah-tengah? Mau bikin tenda? Susah. Karena disitu gak ada. Kayak buat bikin tenda tuh gak mungkin banget gitu. Gue dari pos 2 sampai ke atas itu. Gak ada untuk space buat bikin tenda. Pokoknya gak mungkin banget lah untuk bikin tenda. Karena kalau misalkan ada. Itu miring banget. Dan kadang. Ininya ada jurang gitu. Dan pohon-pohon gue ngeri takut hujan doang kan. Akhirnya. Terus gimana nih? Tungguin sampai 15 menit. Kalau misalkan masih kabut. Kita terobos aja. Nyampe-nyampe mana kek. Kata dia gitu kan. Akhirnya yaudah lah. Kita ngerokok. Dan gue sempet nyalain kompor juga. Kompor tuh bukan buat nyalain air. Tapi yaudah buat nganetin badan gue berdua aja gitu kan. Nyalain. Kabut masih gak hilang. Kayaknya gak bener nih. Baca doa yuk. Ya baca doa. Akhirnya aku baca doa tuh sama dia. Itu tuh udah masuki. Lewat maghrib. Setengah tujuan. Akhirnya gue jalan lagi ke atas. Gue jalan. Jalan terus. Disitu udah mulai. Temen gue tuh udah. Ya gue pribadi pun udah mulai. Ketampakan kayak. Kayak kuntilanak gitu kan. Dia bilang. Kok makin malem. Makin kabut kok. Kayaknya putih-putihnya makin ada mukanya ya. Dia bilang. Gue bilang. Iya. Itu gimana? Yaudah gak usah tengok-tengok. Gak usah celangan-celangan ke kiri kanan kan. Gitu kata dia. Yaiya sih. Cuman gimana? Kelihatan sama sekelebatan. Kayaknya gatel aja kalau gak nengok gini tuh. Kata temen gue. Udah gue biarin aja. Lagi pansus kali. Atau lagi apa gitu. Kita artis kali disini gitu. Diliatin dulu. Gue bilang. Ah ta'i gue bilang. Masih aja sempet-sempetnya bercanda. Udah jalur. Masalahnya jalurnya kabut. Kalau masalah ngeliat penampakan. Oke gak apa-apa gitu. Cuman jalurnya kabut. Gue takut. Ke jurang doang. Karena tracknya itu gue akuin. Ada jurangnya gitu. Gak. Gue nyariin pun. Gak deh untuk jalur situ gitu. Kalau mau ke Gunung Kawi tuh. Gue jalan. Terus sampai akhirnya. Sekitar jam sembilan. Gue baru sampai di puncak Pitrang. Dan pas sebelum sampai. Jadi mau sampai puncak Pitrang itu. Ternyata puncaknya tuh. Gak kayak puncak-puncak lainnya. Jadi masih banyak pohon-pohon gitu. Sama kayak kalau kita mau ke Salak. Cuman disini gak terlalu rimbun aja gitu kan. Akhirnya. Sampai gitu. Di depan ada yang nyegat. Gue gak tau itu putih apaan. Kata temen gue. Itu kondisi temen gue lagi ada di depan. Berhenti dulu. Kita ngopi disini. Gue bilang. Ayo lo bikin tenda. Capek bego. Gue bilang capek banget. Lo liat lo di depan apaan. Pas gue tuh. Apaan. Kagak ngeliat apa-apa. Pas gue senterin. Lo agak ke atasin. Kata dia headlampnya. Gue agak ke atasin. Ada muka dong. Dan itu nyaru sama kayak kabut. Itu ada muka. Lagi hancur-hancurnya banget. Gue bilang. Anjing apaan itu gitu kan. Yaudah kita ngopi dah ngopi. Ngopi tuh akhirnya disitu. Ngopi disitu. Enggak. Itu tuh sosok. Kagak ngilang-ngilang gitu. Gue bilang. Ini gimana ya caranya. Nah disitu tuh ada jalur kayak melipir gitu. Sebenernya ya agak melipir lah. Nol disono ada. Kayaknya sih enak gitu kan. Yaudah kita keson aja. Kita cek. Bisa bikin tenda gak. Kalau bisa. Yaudah kita nantai-nantai disitu. Atau gak disini deh gitu. Yaudah deh kita jalur aja melipir. Jangan. Ngedepanin muka dia gitu kan. Melipir lah gue ke agak kiri. Pas gue melipir. Namun lah gue untuk space. Ukuran tenda kecil gitu kan. Kayaknya cukup gitu kan. Akhirnya gue ngebangun tenda. Pas gue ngebangun tenda. Pas udah kelar. Tiba-tiba hujan turun. Gak terlalu gede sih. Gak terlalu gede. Yaudah kita masak-masak. Masak-masak juga di tenda gitu kan. Yaudah kita masak-masak. Nah pas hujan ini sebenernya enak banget. Enaknya tuh gak kedengeran suara apa-apa. Yang kedengeran suara hujan doang. Udah masak-masak. Sekitar jam berapa ya. Udah mau masuk ke tengah malam mungkin. Karena gue juga gak tau jam berapa. Gue sempet diskusi sama temen gue. Gue bilang. Lu yakin mau nerusin ke butak? Gue bilang kondisinya kayak gini. Akhirnya besok turun deh pagi-pagi kita katanya gitu kan. Pilih gue udah gak enak sih. Mendingan kita turun deh. Gak usah ditembusin dah ke butak. Kata dia kan. Yaudah gak apa-apa. Akhirnya kita udah kayak gitu. Kondisi gue berdua kagak ada yang bisa tidur. Temen gue pengen kencing. Lagi cerita-cerita. Ngobrol-ngobrol. Temen gue pengen kencing. Antara gue kencing. Ah gue bilang gak mau anjir. Ah serem gue bilang gulung ini. Udah lu tahan aja. BG tahan gitu kan. Dia ke-keh. Gak mau ah gue pengen kencing. Akhirnya dia maksain buat kencing. Kata dia. Gue kencing depan tenda ya. Udah lah masa bodo. Baru nyelai tenda gitu. Buka tenda. Keluar. Mau berdiri depan tenda. Tiba-tiba masuk. Mukanya pucat. Gue tanya. Lu ngeliat apaan? Sosok yang tadi makin deket. Dia bilang. Gue penasaran dong. Masa sih gitu kan. Kondisi tenda belum ditutupin kan. Gue buka lagi. Apa gue? Gue nengok ke kepala. Pas nengok ke kanan. Itu. Mungkin jaraknya sekitar dua atau tiga meteran. Dan itu mukanya. Pas adep-adepan begini. Gue bilang. Ancing. Gue bilang. Penderan dong. Gue gak tau ya jarak dia. Pas ngeliat itu segimana. Jarak gue itu deket banget. Gue tutupin. Wah gue bilang. Kacau ini gunung. Gue bilang. Akhirnya disitu. Yaudah lah. Kita gak ada yang. Gak ada yang. Apa. Gak ada yang keluar gitu. Kencing pun ditahan. Anying-anyengan. Anying-anyengan lah gitu kan. Akhirnya. Gue udah disitu. Kita semua gak ada yang tidur nih. Dan hujan tiba-tiba berhenti. Dan berhentinya tuh bukan berhenti yang. Apa ya. Berhenti tuh bener-bener total berhenti. Suara binatang gak ada. Dan itu senyap banget. Dari situ. Bulu kuduk gue berdua itu merinding semua. Bulu kuduk. Iya. Bulu kuduk tuh langsung merinding semua. Kenapa? Karena gak ada suara. Kalau ada suara orang jalan. Pasti kedengeran. Mending kalau misalkan ada suara binatang. Itu kan masih syukur. Ini gak ada suara apa-apa. Hening banget. Eh. Kok hujannya berhenti ya. Kenapa gak hujan lagi sih. Gitu kan. Kata temen gue tuh. Iya gue bilang juga. Aduh gue bilang. Nyetel lagu deh nyetel lagu. Temen gue nyetel lagu. Nyetel lagu. Pas baru mau disetelin. HPnya langsung mati. HP gue. Gue setelin lagi. Itu mati juga. Dan tiba-tiba. Ngedenger suara. Kayak gamelan kali ya. Dan baru. Baru. Suara itu beberapa detik gitu. Tiba-tiba. Ada suara orang ngomong kayak permisi. Permisi. Oke. Gue langsung. Anjir gue bilang merinding banget. Ambil sekarang gue merinding anjing. Itu permisi gitu kan. Itu siapa. Udah jelas. Ini gunung kata gue. Bukan. Feeling gue itu. Ini gunung bukan gunung favorit. Udah pasti gak bakal ada yang naik. Gak mungkin jam segini. Tiba-tiba orang maksain buat maksa ke puncak. Itu gak mungkin buat gue. Gue coba. Sekarang kita keluar yuk. Gue keluar berdua buat nengok gitu. Celang-celang doang pala. Itu gak ada orang. Dan kondisi itu. Suara gue masih ada. Kayak gamelan kayak gitu. Akhirnya gue masuk. Gimana nih? Lo bisa tidur gak? Agak. Yaudah kita rebahan aja yuk. Kali aja tidur gitu kan. Akhirnya gue rebahan. Ya mau dipaksain kalau gak bisa tidur ya percuma juga kan. Itu tuh di luar tuh kayak ada orang jalan. Ada orang. Apa kayak ada orang ngobrol. Dan kondisi itu suara gamelan masih ada. Gue keselnya tuh. Bikin-bikin apa? Bikin kesel gitu. Bikin kesel. Gue bilang anjir. Gue tau gitu. Gue bilang. Kalau lu ke gunung ini. Setidaknya gue bisa tau gitu kan. Nyari tau. Yaudah maaf. Kata dia kan. Ya gue pengen jalur ini aja. Kata dia jalur ini tuh. Kata temen dia tuh. Menantang. Ya menantang sih menantang. Maksudnya gue. Biar gue cari tau dulu gitu kan. Udah gak apa-apa lah. Besok pagi juga udah kelar. Dia bilang. Akhirnya. Yaudah lah. Sampai akhirnya gue bisa tidur. Itu kayaknya mau mendekati sebuah deh. Mau mendekati sebuah gue tidur. Mungkin sejam dua jam kali. Gue bangun jam 6. Jam 6 apa mau. Dan itu. Kondisinya karena di luar tuh masih kabut juga. Masih kabut juga. Pas gue keluar. Wah ini udah pagi. Gue itu gak tau jam. Tapi kayak. Udah mulai terang lah. Intinya kurang lebihnya sekitar jam segituan. Gue keluar. Gue ngebangunin. Wih bangun gue bilang. Ya Black. Kenapa ya? Liat loh di luar. Ada apaan. Pas gue buka di luar. Temen gue ngeliat. Wah gue bilang kacau nih bunuh. Itu kabut terus. Dan kabutnya gak hilang-hilang. Akhirnya yaudahlah kita masak. Ntar juga siang paling hilang katanya kan. Masak lah gue. Masak makan gitu kan. Sejam mungkin. Dua jam. Lama banget gue ngerokok aja. Hampir. Sebungkus tuh berdua kali. Sama dia kretek. Ke samsu yang 16 itu. Hampir mau habis. Kagak hilang-hilang tuh kabut. Dalam hati gue sama temen gue tuh. Sempet. Kayaknya sempet punya piling. Ya Allah gitu kan. Tolongin kayak gue pengen turun gitu. Tolong hilangin kabutnya gitu. Pas gue ngedoa kayak gitu. Kabutnya tiba-tiba tipis hilang. Akhirnya dirembukin lah. Mau gimana nih? Mau turun apa mau lanjut? Nah temen gue sempet punya inisiatif. Gini. Kalau turun kan kita tahu medannya kayak gimana. Gimana kalau kita ngelintasnya ke batu tulis aja. Batu tulis itu jalur gunung yang memang lumayan rame. Lumayan rame. Dan katanya jalur itu tuh. Intinya ya. Gak terlalu inilah. Gak terlalu kayak disini banget. Masih jalur enak. Ya udah kalau mau kayak gitu. Kita ngelintas dah. Yaudah kita packing-packing buru-buru gitu. Gue gak tahu itu kondisi jam berapa. Packing-packing. Pas gue baru mau udah packing gitu. Jalan berapa meter. Tiba-tiba di depan gue jauh banget. Itu tapi masih kelihatan gitu. Itu ada orang lagi duduk. Pertama gue pikir itu batu. Pas gue lagi jalan gitu. Berdua. Tiba-tiba yang gue kira batu. Itu berdiri. Kayak berdiri kayak orang. Eh bentar Wigo. Gue bilang. Itu di depan ada apaan? Mana sih? Dia bilang. Itu di depan. Itu ada yang gerak-gerak. Pas diperhatiin sama temen gue. Lah iya ya gerak. Orang kali pendaki. Cuman gue berdua gak ada yang berani nyamperin. Tiba-tiba berdiri gitu. Gue ngeliat kayak orang tuh kayak ngerokok gitu kan. Keliatan asapnya tipis-tipis. Terduduk lagi. Samperin yuk. Kagak mau ah. Loh aja yang samperin. Yaelah berdua. Kagak mau gue bilang. Piling gue jelek gitu kan. Loh dulu samperin. Gue bener-bener gak mau nyamperin tuh orang. Kalau memang orang pun ya biasanya gue berani gitu kan. Buat nyamperin kalau memang itu masih orang atau bukan. Tapi kali ini gue gak berani. Dan temen gue pun gak berani sendiri. Akhirnya. Terus gimana? Tungguin aja deh. Tungguin orangnya pergi dulu. Gue duduk lah. Gak tau gue ngerokok abis berapa batang lagi. Itu orang kagak pergi-pergi. Gue jalan pelan-pelan. Makin lama makin deket. Dan itu beneran ada orang. Dan kondisinya gue gak berani. Gue bilang. Udah yuk. Gue gak enak tuh sama orang depan. Gue bilang. Kita balik lagi aja ke belakang. Gue balik lagi ke belakang. Dan tempat gue ngediriin tenda. Ya jalur yang mau ke bawah itu. Itu ada orang lagi. Gue dicegat lagi disitu. Gue bilang. Itu ada orang lagi. Kok kayak mirip ya. Biarpun gue gak tau tapi. Pakaiannya tuh kayak mirip gitu. Itu di depan ada orang lagi. Gue gak berani maju ke depan. Atau gue nyapa. Atau yang lain gue gak berani. Karena piling gue tuh jelek banget gitu. Ini gimana nih. Yaudah lah kita ngopi-ngopi-ngopi. Ngopi lagi gue disitu. Ngopi. Nah udah ngopi. Karena kelamaan ngopi juga. Udah gini kita bagi tugas. Lu kesono. Gue kesini. Kita lihat. Mana yang sepi. Yang kagak ditungguin gitu kan. Teman gue kesono. Yang ke jalur bawah. Sedangkan gue jalur yang mau kelintas ke ininya. Ke puncak satu lagi batu tulis. Masih ada. Gue udah ketemu. Masih ada. Lalu gimana. Agak tau lah gue bilang. Udah stress gue di gunung ini anjir. Mana disitu kondisi air udah mau habis gitu kan. Mau nipis. Akhirnya. Gue tuh. Mutusin. Udah gini deh. Sekarang. Udah tau kan. Kondisinya kayak gimana. Kita bikin tanda disini lagi. Mau gak mau kita maksa harus. Nge-camp satu malam. Kita gak dibolehin turun. Gue mikir kayak gitu kan. Akhirnya kita ngedirin tanda lagi. Malam lah. Mulai malam gitu kan. Terus gimana. Udah yuk. Sebisa-bisanya kita ngaji. Gue bilang gitu kan. Udah ngaji aja. Akhirnya gue ngaji. Dan disitu. Pas gue lagi ngaji. Dengan apa yang gue bisa. Itu kondisi samping tanda itu. Apa. Angin tuh kayak kenceng banget. Angin kenceng gitu kan. Ada suara ketawa juga. Gue disitu berdua udah merinding aja. Gue bilang. Mati disini dahulu. Karena kondisinya. Puncaknya tuh. Gak enak. Gak enaknya tuh ada. Ada pohon-pohon. Gue takutnya pohon runtuh doang. Gitu kan. Gue bilang. Yaudah lah. Mau gimana. Nah. Dari sinilah temen. Temen gue baru bilang. Kayaknya ini akibat gue dah. Akibat apaan. Gue tadi di bawah. Nyicipin sajin. Dia bilang. Gue penasaran sama kue di bawah. Gue bilang. Bangke. Bangke. Lu ngapak agak ngebacot. Gue bilang. Terus gimana. Kata dia tuh. Yah. Gue bilang udah ribet dah kayak gini. Bisa-bisa mantek. Berapa malam lu disini. Gue bilang gitu kan. Yaudah. Ya gak tau. Gue bilang. Orang makanannya enak. Lu tau abis nyasar. Gue bilang kan enak makanan. Ya iya. Gue bilang. Dikasan. Gue bilang. Makanan banyak. Ngapain lu disipin sajin sih. Gitu kan. Yaudah lah. Udah terlanjur. Yaudah. Gue bilang. Begung. Udah amat. Udah sekarang kita ngedoa aja. Akhirnya ngedoa tuh. Dan disitu. Tiba-tiba. Udah mulai malam. Ada yang permisi lagi. Permisi. Gue gak berani keluar berdua. Tapi gue bilang. Lu kalau mau niat ngakutin. Kak usah kayak gini. Gue bilang. Lu kalau mau niat ngegangguin gue. Kak usah gangguin dah. Gue bilang. Jangan macem-macem dah. Akhirnya gue mulai. Mulai. Apa ya. Mulai. Mulai songong mungkin ya. Agak emosi. Agak emosi. Karena gue kesel juga kan. Gue pengen turun aja. Gak boleh gitu. Gue mulai emosi. Gue bilang. Udahlah. Nggak usah macem-macem sama gue. Gue bilang gitu kan. Gue intinya pengen turun. Secara aman. Gue naik pun. Oke. Kalau misalkan temen gue bilang. Makan saja. Gue bilang. Tolong maafin. Kalau ada kelakuan gue berdua. Tapi gak usah ganggu. Ganggu gue berdua. Kayak gini caranya. Gitu kan. Tiba-tiba. Ada suara. Nge-DM. Gitu kan. Dan ada suara-suara. Kayak orang kesel nge-gram gitu. Gitu. Kayak kesel gitu. Gue bilang. Anjir. Makin ngamuk dong. Gue gituin. Udah yuk. Baca doa lagi. Baca doa gue lagi. Dan itu kondisinya. Gue gak ada yang keluar. Dan tenda itu goyang sendiri. Oke. Eh. Bukannya ngaji tenang gitu. Malah ngaji kagak benar gitu kan. Eh gimana ini. Gue berdua udah pada muka. Udah pada pucat gitu ya. Dan itu. Kenapa gue bilang. Bukan nge-halu. Karena kondisinya gue lagi minum. Ada kopi pun. Itu karena tenda goyang. Itu kopi tumpah. Di tenda. Dan disitu gue bilang. Gini deh. Mati. Mati disini gue bilang. Akhirnya. Yuk. Gue tarik temen gue. Keluar. Yuk kita keluar. Gue buka. Sret. Dan itu langsung senyap lagi. Gak ada apa-apa. Gue bilang. Aduh ini kenapa ya gue bilang. Dari sini gue teriak. Kalau emang lu pada berani. Gue bilang. Tampakin bang Sat. Gue gituin kan. Gue frontal gitu kan. Udah emosi banget. Dari depan. Dari arah jalur. Yang mau turun. Tiba-tiba muncul. Gede banget. Dari situ gue langsung masuk ke tenda. Yuk anjing masuk. Gue bilang. Temen gue sempet negor. Lu ngapain lagi nantangin. Ya gimana. Cuma gue bilang kesel. Tiba-tiba ada kayak gitu. Dan ini juga gue bilang. Kelakuan lu kan. Jadi akhirnya gue pribadi pun. Kepanjing sama kelakuan temen gue. Jadi emosi juga. Jadi emosi juga. Karena kelakuan dia gitu kan. Yaudah maaf-maaf. Akhirnya. Yaudah lah. Kita pasrah aja gitu kan. Pasrah. Udah. Gue ngopi tuh ngerokok. Ada suara apa-apa. Akhirnya gue nge-gahiruin juga kan. Dan gak tau kenapa. Gue tuh ngerasa tidur mungkin. Gue ngerasa tidur. Terus gue tidur tuh. Kayak ada yang ngebangunin. Bangun. Udah insya Allah lu aman. Yang penting lu udah. Nanti sampe bawah. Lu akuin kesalahan lu apa. Lu minta maaf sama pihak base game. Katanya itu gitu. Gue gak tau itu suara apa. Gue bangun. Dan itu bangun pas banget pagi. Temen gue pun bangun. Eh bangun bangun. Pas temen gue bangun. Gue buka tenda gitu. Itu kondisi udah cerah banget. Gak ada yang namanya kabut. Gak ada apa-apa. Pas gue udah ini bangunnya. Gue bilang. Yuk packing yuk kita turun. Turun apa mau gimana. Udah lu ikutin gue sekarang. Lu harus nurut sama gue. Akhirnya gue turun. Pas gue udah turun. Dan itu kondisinya tuh gue turun. Lama banget. Jadi kondisinya gue di depan. Temen gue di belakang. Gue gak tau. Jarak gue sama temen gue ini. Berapa meter. Nanti gue jalan. Tiba-tiba temen gue. Gue depan dong. Dia jalan ke depan terus. Gue depanan ya. Gue pengen buru-buru sampe nih. Yaudah gue bilang. Lo gak apa-apa depanan. Mungkin dia udah capean. Atau gimana gitu ya. Dia depanan. Tiba-tiba. Temen gue dari atas teriak. Woy. Lu jangan cepet amat sih. Kayak setan aja. Dia gituin. Gue nengok dan ke belakang. Gue gak nembalin tapi. Gue bilang. Lo masih di atas. Ya iyalah. Bego gue capek. Dia bilang. Gue tampol. Mukanya gue pukul gini. Eh anjing. Apa Bego? Kata dia sakit. Lo gak apa dah. Kagak gak apa-apa. Karena gue penasaran. Karena itu ada yang lewat. Dia. Dia yang lewat. Ngedepanin gue gitu. Gue bilang makin gak. Benernya gue pengen buru-buru turun. Akhirnya. Yaudah gue. Gue ada. Kayak tali apa ya. Kayak tali. Tali rapia. Gue iketin tuh. Gue bilang gak usah jauh-jauh ya. Udah. Gue iket di ini. Udah gue iketin lagi ke dia. Gue bilang gak usah jauh-jauh loh. Gue gak mau aneh-aneh dah. Akhirnya gue iket. Gue jalan tuh. Sampai akhirnya gue ketemu. Sampai pos di kuburan dowo lagi. Pas di kuburan dowo itu. Ternyata. Gue sempat. Ya gak tau ya. Mungkin ini bukan. Bukan sesuatu hal yang harus. Dipercaya juga. Tapi gue bilang. Kalau memang gue ngelakuin hal aneh. Atau gue gak sopan di sini. Atau gue ngencingin. Atau dan lain-lain. Gue bilang. Maaf. Gitu. Tapi tujuan gue gak ada untuk. Buat. Macem-macem lah di gunung ini. Bener-bener mutlak. Untuk tujuannya ya. Atau aneh gunung aja. Atau ada kelakuan temen gue. Atau gue pribadi. Gue bilang. Sorry aja. Gitu kan. Akhirnya gue turun lagi. Sampailah gue di. Pasarian ini. Dari situ. Gue bilang. Minta maaf lu anjing. Di sini. Gue gituin. Lah gue minta maaf-maaf siapa. Ya bodo amat dalam hati lu. Maaf karena lu udah makan. Ya. Terserah lu mau percaya atau enggak. Intinya. Ya lu hormati adat budaya di sini. Gue bilang gitu kan. Akhirnya dia bilang. Dalam hati. Yaudah gue dalam hati aja ya. Yaudah dalam hati. Udah dalam hati kayak gitu. Gue turun lah. Ke base camp. Nah pas udah sampe base camp ini. Si pihak base camp ini sempet kaget. Dan gue sampe base camp. Itu kondisinya hari minggu. Oke. Gue naik hari Rabu. Kalo ini Rabu. Malam Kamis. Malam Jumat. Berarti gue harus punya satu malam lagi. Malam Sabtu. Dan malam minggu. Dan kondisinya itu gue udah lama banget disitu. Udah beberapa hari gitu kan. Di hari minggu itu. Mas kok lama banget nge campnya. Saya kira mas tuh pada lintas jadi. Kenapa baru turun sekarang. Hari minggu pak. Gue bilang. Iya ini hari minggu loh. Akhirnya gue ceritalah ke pihak base camp. Jadi gini pak. Gue bilang. Maaf nih pak ya. Sebelumnya gitu. Karena kelakuan temen gue. Gue bilangin. Dan temen gue pun mengakui. Kalo dia udah ngelakuin hal kayak gitu. Temen gue sempet makan sajen. Gue bilang di pos ini. Di tempat ini gitu kan. Gue sempet kencing. Ya memang gak ngencingin kuburan itu. Maksudnya agak jauh. Gue gak tau itu apa sesuatu hal yang dilanggar atau enggak. Dan gue juga sempet. Karena gue kesel diganggu. Akhirnya gue di atas juga emosi. Ngomong kasar gitu kan. Di puncak. Akhirnya dijelasin lah. Ya alhamdulillahnya gue dapet toleransi dari pihak base camp. Yaudah gak apa-apa mas. Yang penting mas udah selamat. Ke bawah katanya. Dan tolong jangan diulangi ya. Mau gunung manapun. Gunung manapun. Katanya tolong hargai. Jika ada aturan. Yaudah hargai aja. Akhirnya disitu gue minta maaf. Gue sampe bawah. Gue bilang. Anjir kalo gue misalkan sampe nyasar. Masih ya gue pengen. Gue agak mau banget. Gue bilang kenapa-napa di gunung gitu kan. Cuman gue juga. Yuk pulang yuk pulang yuk pulang yuk pulang. Ntar dulu gue bilang. Ini gara-gara lu. Gue kesel banget sama dia. Tiba-tiba dia dibawa. Hahaha udah ketawa. Gue bilang. Gue kesel banget itu asli sama temen gue. Udah dibawahnya kita ketawa-ketawa lagi gitu. Ngetawain. Karena alhamdulillahnya selamat gitu kan. Dan anehnya itu gue. Sampai situ. Yang gue tau tuh. Gue nge-camp tuh 2 malem. Tapi kenapa tiba-tiba. Sampai bawah itu hari minggu. Oke. Gitu. Berarti perbedaannya berapa hari tuh? Dua hari. Gue naikkan hari Rabu. Rabu ke malam-kemis. Malam-kemis ke malam Jumat. Kalo dua hari kan. Berarti gue turun ke Jumat. Jumat jadi turun ya? Iya. Harusnya turun. Dan pas sampe bawah. Itu hari minggu. Berarti total itu 4 hari? 4 hari. Padahal gue ngelewatin malam tuh 2 malam doang. Oke. Makanya dari situ. Bener ini 4 malam. Gue sempet nanya beberapa kali. Emang bener ini? Dan hal yang paling serem itu. Itu sebenernya dicegatnya itu. Kalo mungkin kalo sosok seten ya ketahuan mukanya jelek ya. Itu sosok depan tuh gue gak tau siapa. Siapanya gue gak tau. Gak tau orang. Gak tau apa. Cuman hawa gue untuk kesitu itu takut banget gitu. Yang lu alami 2 malam. Yang lu alami? Kenyataannya pas lu turun sampe base game. Total 4 malam. 4 malam. Anjir. Oke. Nah dari situ. Kenapa. Setelah kejadian itu. Kenapa gue mutusin buat. Gak Jawa Tengahan. Gak Jawa Timuran. Jadi gue mutusin buat naik gunung. Yaudah Jawa Baratan dulu lah. Berarti pengatauan dan ilmu gue belum sampe untuk ke gunung daerah situ gitu. Nah akhirnya lu berdua dengan temen lu bisa kembali ke rumah dengan selamat nih ya. Iya. Cuman ya kayak gitu. Ya ketawa-ketawa aja. Ya walaupun kita ditegor ya gue pribadi dan temen gue ngakuin kalau kita salah gitu. Dengan apa yang kita lakuin ya gue salah gitu kan. Cuman gue omel-omelin juga temen gue ke temen gue tuh ya lu gak boleh. Ya lu mau ngelakuin hal apapun maksud gue ya lu hormatin mau ada sajen ya kalau lu gak percaya ya gak apa-apa tapi jangan lu apa-apain itu sajen. Kalau lagi kemarin ada berita tuh yang di Sumeru ya. Iya iya. Yang sajen tendang itu ya. Nah nih bang. Jadi yang gue gak habis pikir nih tentang pendakian lu kali ini di Gunung Kawi ya. Lu ngerasa weekday kan. Iya. Hari kabu. Lu dua malam di atas seharusnya turun Jumat. Seharusnya turun Jumat. Dan ternyata pas lu turun hari Minggu. Hari Minggu. Oke. Dan lu pribadi berdua ngerasa cuma dua malam dong? Dua malam iya. Karena pas malam kedua itu gue berdua ketiduran karena mungkin capek ngadepin kayak gituan gitu. Akhirnya gue ketiduran dan gue dibangunin. Udah lu bisa intinya lu minta maaf kalau turun ke BCM gitu. Lu intinya bakalan aman gitu kan. Gue kebangun dan gue gak tau itu tidur entah gue tidur beneran sampai hari Minggu atau gimana gue gak tau gitu. Dan pas sampai turun ke bawah ternyata ya Minggu. Dan lu ngikutin browsing ya karena temen lu pengen kebutak. Kayaknya lu browsing butak ya. Iya iya. Makanya sampai base camp kok beda. Kok beda. Gue bilang aduh gue bilang ngeselin banget. Ternyata lu udah sampai base camp dan ini pendakian Gunung Kawi dan jalurnya pun yang mungkin peminat pendakinya sedikit ya. Sedikit banget sendiri. Ini tuh sebutnya jalur spiritual ya. Iya betul. Tapi gue akuin kalau untuk jalurnya. Kalau memang orang yang suka ngedaki bukan untuk selfie dan lain-lain. Itu jalurnya enak. Maksudnya arah jam 3 itu arah sana. Karena ada makhluk, ada makhluk juga. Iya ada makhluk-makhluk. Jadi kayak sekelebatan gitu doang. Tiba-tiba rusak-rusak gitu kan di pohon. Wah udah gak benar. Temen gue juga kondisinya cuman lewat dari mungkin dari ujung mata gini. Gue juga dari ujung mata ini. Gue gak berani nengok. Karena kenapa gue gak terlalu berani. Karena ini Gunung baru dan itu jauh dari kampung gue gitu. Jadi gue gak terlalu berani gitu. Di sini yang selalu-selalu pengen meneruskan perjalanan lagi dan ternyata lu melihat salah satu sosok nih. Muka nih. Nah itu kalau boleh dijelasin nih Bang. Itu mukanya kayak gimana sih? Apa dia berwujud manusia atau gimana tuh? Kondilanak. Oh kondilanak. Jadi rambutnya nutupin. Apa rambutnya panjang itu nutupin kayak sebelah gini. Dan ini mukanya hancur deh. Dan ternyata di dua belah pihak itu ada yang ngejaga nih. Itu makhluknya kayak gimana? Kayak orang. Yang dari jauh lu melihat sama. Mungkin lu menurut lu batu itu ya? Iya menurut gue batu. Karena kondisinya duduk gini kali ya. Gue juga gak begitu jelas. Jadi kayak duduk. Tiba-tiba si hitam-hitung itu ke atas gini. Dan kenapa gue bilang itu sebut kayak orang? Ya memang kayak ngerokok gini. Ngerokok gitu. Kayak keliatan asap-asap kecilnya gitu. Nah itu kondisi memang kabutnya udah mulai menipis gitu kan. Jadi jelas lah ya. Jadi jelas gitu kan. Akhirnya gue bilang yaudah jalan aja. Kali aja itu orang pergi gitu. Gue mikirnya masih pendaki. Gak tau kenapa. Pas udah mulai mau ngedekat itu. Itu orang feeling gue bener-bener gak enak dah ininya. Jadi gue mutusin lah buat ngambil keputusan. Gue bilang gak usah di terusin. Kita tunggu aja. Ya akhirnya kita mutusin buat ke belakang. Ternyata di belakang gak ada yang tungguin lagi. Dia juga orangnya? Mungkin. Gue gak tau tapi perawakannya. Kayak bajunya yang dia pake itu sama. Sebelum lu bangun nih ada yang ngomong nih. Ada yang ngasih tau lu nih. Itu melewat mimpi apa gimana sur? Gue gak tau itu mimpi. Tapi kayak di kuping gue. Udah lu bangun. Lu bangun lu turun. Lu turun. Lu minta maaf gitu atas kesalahan lu. Insya Allah lu aman. Karena kondisinya kan ke udah itu kan. Gue tau nih alasannya temen gue ternyata makan sajin gitu kan. Jadi udah kebuka lah intinya kenapa kita digangguin gitu kan. Dan gue secara pribadi pun gue tau gue emosi pada saat itu gitu. Akhirnya pas lu bangun. Pas gue bangun ya cerah banget cerah. Cerah. Akhirnya lu menderusin turun nih. Iya turun. Gak ada kendala apa-apa. Gak ada kendala apa-apa. Dan yang lebih kagetnya lagi. Seharusnya itu hari Jumat kan. Iya turun hari Jumat. Ternyata lu ngelir di kalender di base campnya. Iya. Katapnya base campnya hari Minggu. Oke. Makanya. Dan itu tuh sebenernya pas turun tuh. Ya ada anehnya tuh ya kayak gitu. Gue ditampakin sama yang mirip temen gue tiba-tiba nyusul ke depan. Nah ini nih yang gue gak bisa bikin dari sebelum itu juga ada kan. Yang lu lagi kencing. Iya lagi kencing. Itu kayak temen gue tiba-tiba kencing ke depan. Padahal temen gue lagi rebahan gitu kan. Dan lu pun sebaliknya gitu ya. Iya sebaliknya temen gue juga sama. Tiba-tiba katanya gue yang disangka capek. Nah yang lebih anehnya ini temen lu ini seakan-akan bijirin kaki lu. Iya padahal yang dipijirin tuh gak tau apa gitu. Kayak batang pohon gitu. Dan lu lagi ngopi di atas. Iya gue lagi istirahat. Karena dia kelamaan kencingnya akhirnya gue samperin gitu. Gue takut kenapa-napa kan. Oke. Oke gokil banget sih di bang. Cerita lu. Dan thank you banget nih. Untuk yang kedua kalinya. Lu udah dateng ke base camp besok pagi nih. Dan bergaget pengalaman cerita lu disini. Nah Bang Samsul. Sebelum kita mengakhiri video kali ini. Lu punya pesen-pesen yang gani buat temen-temen semua. Apa mungkin mau dibotakin lagi rambut lu lebih polos gitu. Ya kagak lah. Udah segini juga. Udah ya. Gitu kan. Ya intinya. Hargai setiap adat dan budaya. Enggak itu di gunung. Enggak dimana. Ya hargain aja gitu. Mau terlepas dari lu percaya atau enggak. Ya namanya Indonesia itu banyak adat dan budaya. Bahasa dan lain-lain. Ya lu hargain aja gitu. Keharifan lokal kan. Keharifan lokal kan. Lu percaya sukur. Enggak percaya. Yaudah. Enggak perlu lu ganggu. Enggak perlu lu usik. Cukup lu hormati aja. Atau lu hargain. Enggak lu usik. Itu orang-orang pun. Apalagi sampai nendang sesajen. Ya iya. Apalagi sampai lu ngusik sesajen. Dan itu pun temen gue bener-bener gue cacimaki. Kenapa? Ya. Tolonglah. Gue ngingetin ke temen gue. Sebagai temen yang baik gitu. Hargai gitu. Jadi. Percuma kalau gue naik gunung. Gue bawa makanan. Lu masih nyicipin makanan orang. Kecuali kalau lu disuruh. Silahkan makan gitu. Ya lu makan gak apa-apa. Kalau lu gak diizinin buat makan. Makanan yang ada aja gitu. Maksud gue itu gitu. Itu aja sih pesan gue. Udah. Udah. Dan sedikit gue mau menambahkan kembali nih. Bahasa aja. Etitu dan Sopan Santun itu perlu boleh dijaga ya Bang. Iya bener. Gak cuma di gunung aja nih. Di kantor. Di tempat kerja. Di tempat kuliah. Dimanapun teman-teman semua berada. Minimal banget itu dua nih. Sopan sama Santun. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman. Ini Bang Samsul ya. Iya betul. Bener ya. Karena sekarang kan banyak banget tuh kejadian pendaki yang ditinggal temennya. Iya. Banyak pendaki yang ditinggal. Oke odong-odong. Odong-odong. Iya betul. Jangan sampai deh kalau kayak gitu. Jangan sampai jangan. Dan SETI melakukan pendakian nih. Oke mungkin itu aja Bang Samsul ya. Siap. Mungkin itu aja dari gue Bang Mange dan juga Bang Samsul nih Bang. Iya. Gue berdua pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.